jika sobat memiliki barang bekas seperti ini jangan dulu dibuang ya siapa tau ini bisa kita manfaatkan untuk alat yang sangat canggih sekali ya sobat kreatif dan kali ini saya akan memanfaatkan ada ini kebetulan saya punya smartphone tablet yang sudah rusak ya dan ini saya akan menempatkan bagian lcd nya sobat kreatif dan disini kebetulan saya mempunyai 2 dan untuk ukurannya juga beda ya untuk yang lcd yang masih ada kesinya itu ukuran 7 inci dan yang satu lagi itu 10 inci sobat kreatif dan ini akan saya manfaatkan untuk menjadi alat yang sangat canggih sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat kreatif berjumpa lagi dengan channel tadi kreatif, channel kreatif tanpa batas oke sobat kreatif seperti di awal video saya tadi sudah menjelaskan kalau disini saya akan mengubah lcd bekas tablet smartphone ini untuk menjadi alat yang sangat canggih dan tentu saja sangat berguna ya untuk kehidupan kita sehari-hari dan disini saya akan menempatkan untuk lcd nya ya ini saya akan tunjukkan untuk bagian fleksibel penghubung ke mesin tabletnya disini ada 2 solderan ya ada 2 pin disitu ada jalur lampu ya sobat kreatif untuk lampu ke bagian lcd nya sebelum saya bongkar untuk menjadi alat yang sangat canggih saya akan tes dulu apakah lampu di dalam lcd nya apa masih berfungsi ataupun sudah tidak berfungsi ya sobat kreatif jadi saya akan tes dulu ya sebelum saya berubah menjadi alat yang sangat berguna dan tentu saja sangat canggih pertama-tama sini saya akan menyiapkan kabel usb bekas charger handphone ya untuk alat tesnya sobat kreatif saya akan solder dulu langsung saja disini saya akan solder kan ke pin yang tadi di ada di fleksibel ya fleksibel penghubung dan untuk menentukan pin dan pin negatif dan plusnya sudah ada kodenya ya di dalam fleksibel nya jadi kita tinggal solder kan langsung saja seperti ini sobat jadi ini sangat mudah sekali ya ini ada dua pin ya plus dan minusnya langsung saja disolderkan sobat kreatif dan ini nantinya akan jadi alat yang sangat unik dan tentu saja alat yang sangat berguna ya untuk kehidupan kita sehari-hari dan disini saya sudah menyiapkan satu alat lagi ya untuk menghidupkannya ada ada satu buah alat yaitu step up ya jadi ini pengubah output ya alur aliran outputnya disini saya menggunakan 12 volt sobat ya jadi dari charger handphone yang 50 kita bisa merubah ya sesuai keinginan kita dan ini bisa sampai 12 volt ya sobat kreatif ya bisa disimak ini sudah hidup ya untuk LCD nya dan untuk lampunya masih sangat mantap ya masih masih sangat menyalanya sangat terang dan tapi untuk bagian kaca LCD nya ada sedikit kerusakan itu ada tombol-tombol hitam seperti itu ya sobat kreatif jadi disini nanti saya akan buang ya untuk bagian layarnya atau kaca LCD nya karena sudah ada saya tombol-tombol begini jadi saya akan manfaatkan bagian lampu dan juga bingkai nya ya casing dari LCD nya sobat kreatif dan oke untuk informasi bila sobat kreatif ingin melihat ya cara pembuatan tadi yang alat yang saya gunakan untuk menghidupkan lampu ini ada di video ya di playlist bisa dilihat saja kalau sobat kreatif ingin menyimaknya dan oke langsung saja disini saya akan bongkar untuk LCD nya karena ini menggunakan bingkainya menggunakan plat besi ya sayang seperti ini jadi kita bisa congkel saja seperti ini untuk bingkainya hati-hati takut percaya sobat kreatif jangan terburu-buru ya pelan-pelan saja karena untuk LCD nya rawan percaya sobat kreatif jadi harus pelan-pelan saja sobat kreatif supaya aman tentu saja dan oke ini saya akan buka ya lepaskan dari frame nya harus dicongkel sedikit supaya memudahkan untuk memisahkan ya ini untuk bagian kaca luarnya LCD nya yang ada tombolnya karena ini ada kabel penghubung ya fleksibel penghubung jadi saya akan lepaskan menggunakan solder sobat kreatif ini yang tadi saya solder ini akan saya lepaskan ya dipisahkan dari fleksibel utama dan ini kebetulan saya bersingkat sobat kreatif sudah saya lepaskan seperti ini sobat ya jadi sangat mudah sekali untuk proses pembongkarannya dan satu lagi di sini di bagian plastik dibawah ataupun di belakang LCD nya harus benar-benar bersih ya jadi supaya nantinya untuk alatnya setelah jadi akan sangat mantap dan tentu saja berfungsi dengan baik ya sobat kreatif oke langsung saja di sini untuk kabel USB yang tadi yang sudah saya lepaskan saya gabungkan kembali saya solder kan lagi ini nantinya bisa dijadikan untuk alat apa ya namanya jadi untuk pencahayaan darurat ataupun bisa jadi lampu tidur ya lampu hias ini sangat mantap sekali sobat kreatif ya seperti ini hasilnya oke ini sudah saya tes lagi ya dan masih berfungsi normal ya jadi kalau ini untuk bagian kaca LCD nya yang ada tombolnya dilepas ini akan sangat bagus sekali ya untuk cahayanya jadi sangat terang oke ini akan saya buat ya untuk menjadi alat yang sangat unik ya dan tentu saja akan bermanfaat ya saya lepas dulu ya untuk kabel casanya di sini saya sudah menyiapkan ada satu karton ya kertas karton seperti ini karena tadi untuk bagian kaca LCD nya dilepas jadi nantinya untuk frame nya longgar ya jadi di sini saya gunakan gunakan karton untuk pengganjanya supaya untuk bagian layarnya itu tidak lepas ya dan pertama-tama di set saya menggunakan solasi isolasi yang benih ya sobat kreatif jadi jangan yang yang hitam supaya untuk cahayanya tidak terhalangi oleh solasi jadi disini saya menggunakan yang warna bening setelah itu saya akan pasangkan lagi untuk frame nya seperti ini sobat dan ini prosesnya sangat mudah sekali sobat kreatif tapi untuk manfaatnya sangat luar biasa dan orang-orang yang akan melihat ini tidak akan mencapai ya kalau ini terbuat dari LCD bekas LCD mungkin dari smartphone Android ataupun kebetulan dari ini yang besar ya jadi bekas dari tablet ya smartphone tablet dan tadi untuk kartonnya saya selipkan di sini ya supaya ini kencang untuk bagian layar bekas LCD nya seperti ini sobat tinggal diselipkan saja supaya ini ini nantinya kuat ya jadi tidak lepas nah selanjutnya disini saya sudah menyiapkan satu lagi ya bahwa barang atau barang bekas untuk dudukannya supaya ini nantinya lebih kelihatannya lebih mantap lagi dan eh sangat unik ya setelah jadi ini saya tutup dulu untuk bagian kabel casanya ataupun konektornya supaya tidak terjadi konslet ya menggunakan isolasi selanjutnya saya lem disini sobat ya supaya ini tadi nantinya tidak tertarik-tarik ya dan karena ini rawan putus untuk fleksibel nya harus disini harus kita perkuat dengan disini saya menggunakan lem bakar supaya ini nanti kalau ketarik-tarik bagian fleksibel nya tetap aman sobat kreatif nah ini pada barang bekas lagi ya sobat kreatif ini kebetulan bekas power supply eh apa namanya booster TV ya booster antena TV jadi saya akan manfaatkan sebagai dudukannya dudukan dari LCD bekas seperti ini dan ini sangat mantap sekali nantinya sobat kreatif dan akan sangat berguna untuk tentu saja bisa mungkin bisa dipasangkan dikamera sebagai lampu tidur nah selanjutnya saya akan tempelkan disini sobat ya untuk LCD bekas smartphone tabletnya dan ini untuk memperkuat posisi dudukannya di bagian belakangnya saya akan tambahkan ini kebetulan saya menggunakan bekas korek api ya korek api gas ya untuk sebagai pengganjal di bagian belakang supaya ini lebih kuat ya untuk posisi dari LCD nya saya tambahkan lem dulu disini supaya ini kuat ya sobat kreatif tinggal dilemkan seperti ini jadi ini bisa dimanfaatkan ya walaupun ini dari barang bekas sobat kreatif jadi bisa mungkin ini bisa dipasangkan sebagai lampu hias ya mungkin di kamar ataupun di ruangan-ruangan tertentu ya jadi ini bisa pas posisi lampu ruangan utama itu dimatikan lampu utamanya jadi untuk lampu ini dari LCD bekas kita bisa hidupkan dan ini akan sangat eh mantap untuk hasilnya ini sudah selesai sobat ya untuk eh modifikasi dari bekas LCD smartphone tabletnya dan ini untuk alatnya ya jadi untuk rangkaian lampunya dibag di LCD ini yaitu berjalan di arus 12 pol ya ataupun mungkin dari 9 pol ke atas sampai 12 pol maksimal jadi kalau melebihi dari 12 pol untuk lampunya akan cepat panas dan kemungkinan besar bisa cepat putus untuk lampu di LCD nya oke seperti ini hasilnya sobat ya jadi ini sangat mantap sekali ya untuk hasilnya walaupun dari barang-barang bekas ya walaupun dari LCD bekas dan ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi mungkin hiasan di kamar untuk memperindah ya sobat kreatif dan semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat untuk sobat kreatif semua ya sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk sobat kreatif yang belum subscribe ya dan silahkan tekan dulu untuk tombol subscribe nya jangan lupa untuk lonceng notifikasinya diaktifkan supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video menarik dari channel TD kreatif channel kreatif tanpa batas dan untuk berikutnya untuk video kedepannya saya akan memanfaatkan ini sisanya ya LCD bekas yang lain untuk menjadi ide kreatif yang lain ya selain menjadi lampu seperti ini dan ini sangat mantap sekali sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan ini mantap